Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Jumpa lagi di channel saya Moana Kitchen Di video kali ini saya akan membuat Serabi Kinca Bagaimana cara bikinnya? Yuk langsung aja tonton videonya Langkah pertama siapkan basko Masukkan 150 gram tepung terigu Masukkan 50 gram tepung beras 30 gram gula pasir Setengah sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh ragi instan Masukkan 1 butir telur Aduk sampai tercampur rata Dan masukkan 250 ml santan Masukkan sedikit demi sedikit Sambil terus diaduk Kalau sudah seperti ini Masukkan pasta pandan Aduk lagi Jika sudah tercampur rata Untuk memastikannya Ini mau saya saring ya Ini sudah saya saring Kemudian mau saya tutup dengan lap bersih Dan diamkan selama 1 jam Dan ini saya mau bikin kuah kinca 100 gram gula merah Tambah 2 lembar daun pandan Setengah sendok teh garam 200 ml santan Nyalakan kompor Sambil terus diaduk ya Ya ini gulanya sudah larut Dan santannya sudah mendidih Segera matikan kompor Ya ini serabinya juga sudah 1 jam Sudah berbuih ya Diaduk dulu Sebelum dicetak Siapkan teplon Ingat ya Teplonnya harus dipanaskan dulu Dan harus benar-benar panas Masukkan 1 centong Adonan serabi Kalian bisa lihat Itu sudah mulai ada lubang-lubangnya ya Kemudian saya tutup Ya ini sudah matang Kalian bisa lihat ya Angkat Dan saya ulangi ya Jika teplonnya sudah panas Baru masukkan adonan serabinya ya 1 centong saja Atau sesuai selera Dan sekali lagi saya ingatkan Untuk resep lengkapnya Bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya Dan jangan lupa Bantu channel ini dengan cara Like, comment, and subscribe channel ini ya Ya ini mau saya tutup Ya di skip aja Ini sudah matang Terus diangkat Kalian bisa lihat ya Itu berpori-pori ya Ya ini sudah jadi semuanya Satu resep Satu resep jadi segini ya Kalian bisa lihat ya Ini sangat bersarang ya Dan ini tuh enak banget Baru pertama kali saya bikin Langsung sukses Untuk belakangnya Seperti kue dorayaki ya Saya ambil satu Terus saya siram dengan kuah kincanya Wah nikmat banget ini Atau mau dicocol juga bisa ya Kuah kincanya buat cocolan ya Bisa banget Sesuai selera kalian saja Makannya ya Ini tuh lembut banget kuenya Bisa kalian lihat ya Bersarang lagi ya Nikmat sekali ini Bisa buat ide jualan Bisa juga buat acara arisan ya Silahkan mencoba Semoga resep dari saya bermanfaat Apabila ada salah kata atau ucap Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh